Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Wow Ini kabar gembira Buat yang lagi menantikan Mobil murah Dengan kualitas bagus Dan pengen mobil Jepang Harga murah Iya, karena mobil baru ini Dibanderol dengan harga Yang super murah Dan saking murahnya Mobil ini saat ini sangat laris manis Iya, teman-teman Bener banget Ini adalah mobil Suzuki Swiss Baru yang harganya Cuman 120 jutaan rupiah saja Dan baru-baru ini Langsung diserbu Oleh banyak pembeli Dan update info ini Kami dapatkan dari banyak media ya Pertanggal 10 Juni 2024 ini Suzuki Swiss baru Sudah laris terjual Sebanyak 19.383 unit Wow, mantap ya Wow, mantap ya Cuma butuh Satu bulan saja Penjualannya Sudah sebanyak itu Angka tersebut Tentu merupakan pencapaian Yang luar biasa Bagi Jepang Dan tentu Berkat Kesuksesan Swift baru Penjualan Penjualan year on year Suzuki Telah naik sebesar Bebelas persen Iya, gak heran sih Mengapa Mobil ini Bisa laris Karena Para pembeli Akan merasa nanggung Bila pilih Mobil murah lain Dibandingkan Mobil Swift baru ini Sebab Kini Swift baru ini Telah hadir Dengan banyak ubahan Yang sangat signifikan Baik untuk Bagian eksterior Interior Mesin Platform Dan sebagainya Pokoknya Swift baru ini Kini Jauh banget Lebih keren Dibandingkan Mobil Swift lama Dan tentunya Pembeli Honda Brio Bisa nyesel Dan gigit jari Kalau lihat Sepesifikasi Dan harga Dari Swift baru ini Lalu Benarkah harganya Hanya 120 jutaan rupiah saja Dan bagaimana dengan Info lengkap Untuk Swift baru ini Serta Gimana Cara belinya Oke Semuanya Akan kami jawab Dengan tuntas Dalam video ini Namun Sebelumnya Kami akan paparkan Terlebih dahulu Bagaimana dengan Detail Desain eksterior Interior Dan spesifikasi lengkap Dari Swift baru ini Oke Berikutnya Kita bicara dulu Soal desainnya Mengenai Tampilan eksteriornya Tampangnya Tidak berubah Dari versi konsep Yang muncul Di pameran Japan Mobility Show Atau GMS 2003 Swift baru Punya wajah sporty Dan mobil ini Kini punya wajah sport Berkat headlamp Atau lampu utama Yang lebih tajam Lalu hadir pula Grill Dengan pola honeycomb Yang tegas Serta terdapat Lekukan Di area bumper Yang lebih kekinian Dan Suzuki Swift baru Menggunakan platform Hertech Yang diklaim Punya handling baik Padahal Untuk dimensinya Swift 2024 Memiliki panjang 3860 Lebar 1695 Dan tinggi 1500 Dengan jarak Sembur roda 2450 Mantap ya Lalu bagaimana dengan Interior Dan fiturnya Oke berikutnya Masuk ke dalam interior Dan bicara soal fitur Pada bagian kabin Suzuki Swift baru Telah membenamkan Sistem hiburan layar sentuh Berukuran 9 inci Sementara Untuk instrumen Casternya Diganti Dengan layar kecil Di antara dial analog Dan interior Mobil ini Turut dihiasi Pengatur suhu baru Slot CD Cup holder Socket USB Dan rem tangan elektrik Dengan fungsi Auto hold Boleh juga ya Untuk interiornya Lalu bagaimana sih Dengan fitur safety nya Oke berikutnya Bicara soal fitur keselamatan Dari segi keselamatan Suzuki Swift baru Dibekali dengan Radar gelombang Milimeter Terdapat pula Kamera Monokuler Dan sensor ultrasonic Sehingga menghasilkan Peningkatan kinerja Dari rangkaian Suzuki safety Support adas Selain itu Ada juga Jual sensor Brake support 2 Kamera Monitor Omnidireksional Pemantau titik buta Dan peringatan Lalu lintas belaka Lalu bagaimana dengan Mesin performa Dan spesifikasinya Oke berikutnya Bicara soal mesin performa Dan spesifikasi Suzuki Swift baru Tersedia Melalui 2 pilihan Mesin Yaitu Bensin Dan hybrid Swift menggunakan Mesin dengan kode Z12E Dan Jantung pacu baru Swift ini Disebut Lebih efisien Serta bertenaga Karakteristiknya Memiliki daya tarik Yang kuat Pada rentang Putaran bawah Dan Di atas kertas Swift baru ini Dapat Melontar ke tenaga Sebesar 60 kW Atau 82 PS Dan torsi maksimal 108 Nm Dan Selain mesin bensin biasa Swift kini dibekali Dengan mesin Mile Hybrid Dan Sistem penggerak 4WD Lalu untuk soal Konsumsi BBMnya Swift standar Dan hybrid ringan Menunjukkan Angka efisiensi Bahan bakar rata-rata Masing-masing sebesar 23,4 km per liter Dan 24,5 km per liter Yang dimana Angka ini Berdasarkan perhitungan WLTP Wah luar biasa ya Performanya Irit banget Lalu Berapa dengan banderol harganya Oke Berikutnya Bicara soal banderol harga Mengenai banderol harganya Mobil Swift baru ini Dijual dalam beberapa varian Iya Diketahui Swift baru tersedia Dalam 5 varian Yaitu LXI VXI VXIO ZXI Dan ZXI Plus Dan seperti yang telah kami sampaikan Swift baru Dijual Mulai dari 120 jutaan rupiah Hingga Varian termahalnya Dijual seharga 180 jutaan rupiah Namun sayangnya Untuk harga tersebut Adalah Masih harga Di India Karena memang Pasar pertama Untuk Swift baru ini Adalah India Nanti setelah India Baru menyusul Negara berikutnya Dan seperti Yang telah kami Peparkan Swift baru ini Laku keras Di negeri Hindustan Yang dimana Dengan penjualannya Yang spektakuler tersebut Sehingga telah Menempatkan Swift baru ini Sebagai mobil terlaris Di India Selama May 2024 Dan juga telah kami Sebutkan Penjualan Year on year Suzuki Jadi naik Akibat larisnya Swift baru ini Mantap ya Dan Indonesia juga Sangat berpotensi besar Untuk mendatangkan Swift baru ini Di tanah air Apalagi Pernyataan ini juga Seperti dikutip dari Kompas Suzuki Indonesia Berpeluang besar Untuk segera Mendatangkan Mobil ini Ke tanah air Mengingat Saat ini Mobil baru Telah banyak Membanjiri tanah air Sehingga Jika Suzuki Tidak mengikutinya Maka tentu Akan tenggelam Oleh para pesaingnya Terutama Dari mobil China Terlebih lagi Ya memang sih Kalau dari tampilannya Serta fitur Dan teknologinya Jauh ya Lebih bagus dibandingkan Dengan Swift lama Namun Kalau dibandingkan Dengan mobil China Dengan harga yang sama Kayaknya jauh banget ya Kualitasnya Serta jauh juga Fitur dan teknologinya Nah Kalau menurut teman-teman Kira-kira gimana Ini mendapatnya Mengenai Swift baru ini Kira-kira berminat gak Untuk beli mobil ini Jika Sudah masuk Indonesia Dan harganya Bakal jadi berapa ya Kalau sudah masuk Indonesia Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oke Jadi itulah Info update Untuk Suzuki Swift baru Oke Masih banyak yang menonton Jangan bantu-bantu Di like Dan di share video ini Dan juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune At my channel See you next video Sub indo by broth3rmax